Pengadilan Negeri Cikarang kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan penipuan dalam rumah tangga yang dilaporkan HM berusia 85 tahun, warga kampung Bojong Koneng, Desa Telaga Murni, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Kamis 7 Maret 2024. Dalam kasus tersebut yang menjadi terdakwa adalah Hajah Gayoh istri dari HM. Hajah Gayoh dituding telah melakukan penipuan oleh suaminya sendiri yang merupakan seorang pengusaha senilai Rp269 juta. Padahal uang Rp269 juta itu merupakan uang terdakwa yang diambil dari tabungannya. Sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi tersebut berlangsung ricoh. Sebab, gedung pengadilan Negeri Cikarang didatangi ratusan masa. Terlihat mereka memadati lorong menuju ruang persidangan. Ratusan masa ini datang untuk memberikan dukungan kepada HM dan Jaksa di dalam persidangan. Mereka meminta majelis hakim memfonis Hajah Gayoh bersalah. Kuasa hukum terdakwa Hajah Gayoh. Andi mempertanyakan kedatangan ratusan masa yang dibawa saksi dari Jaksa. Andi pun mempertanyakan hal itu kepada Penci Karang. Saya tanya ke beberapa orang. Mereka mengaku disuruh datang ke Penci Karang. Berarti ini mereka masa suruhan, kata Andi. PN Cikarang pun akhirnya menunda sidang pemeriksaan saksi dari Jaksa dan kuasa hukum terdakwa. Sidang pun dilanjutkan pekan depan. HM dan Hajah Gayoh telah menikah selama 24 tahun dan telah dikarunia empat anak. Dalam menjalani diduk rumah tangga pasangan tersebut memiliki harta bersama dengan nilai ratusan miliar. Namun, rumah tangga mereka retak. Hingga Hajah Gayoh dituding melakukan penipuan oleh suaminya sendiri dan diusir dari rumah. Tak lama setelah itu, HM sendiri melangsungkan pernikahan dengan pesta meriah hingga berhari-hari. Padahal, menurut laporan terdakwa status mereka belum cerai. Pertama, pengarangan masa itu kami sebagai kuasa hukum terkawasan, Haji Gayoh itu sangat keberatan dan tidak bisa ditolerir secara hukum. Ya, karena cara-cara seperti itu adalah cara-cara yang tidak patut ya, dan tidak pantas di Indonesia sebagai negara hukum. Ya, nah yang pertama. Yang kedua, tadi itu kan adalah pemeriksaan saksi sebenarnya. Ya, saksi pelapor sama saksi korban. Tuh, ternyata saksi ya hadir dengan membawa masa. Itu ratusan masa yang dia bawa. Ya, saya juga sempat tanya satu persatu. Dari mana? Mereka katakan kami disuruh untuk datang ke sini. Nah, terus saya kemudian bersama dengan tim, dengan Pak Usman melihat loh. Ini kok bisa seperti ini? Makanya tadi sempat ketemu dengan Kapolsek, sempat ketemu dengan humat pengadilan, sempat sampaikan, kok bisa pengadilan kita di Cikarang seperti ini? Gitu loh. Dan ini tidak pernah terjadi. Ini kok di Cikarang bisa terjadi seperti ini? Kami tidak mau. Gitu loh. Kami tidak mau ada persidangan yang mencederai pengadilan ini. Kita ngapain bawa pengadilan, bawa-bawa orang yang bertatu, yang tidak tahu, kita tidak ada kaitannya gitu loh. Datang ke pengadilan, datang ke ruang sidang. Preman-preman ngapain dibawa ke sana gitu loh. Kan tidak ada hubungannya. Nah, itu kemudian kami juga mencurigai. Karena sidang kemarin itu ditunda, alasan mereka katanya karena sakit. Kami minta buktinya, surat keterangan dokter sakit tidak ada. Nah, ternyata kami kaget datang hari ini membawa masalah gitu loh. Nah, ini kan sangat-sangat tidak bisa ditolerir lah di negara hukum seperti di Indonesia ini. Begitu. Itu bagian dari intimidasi pelapor itu juga ya Bang? Intimidasi untuk hak? Oh, iya. Ya, salah satu itu untuk mengintimidasi pengadilan, mengintervensi pengadilan gitu loh. Kan tidak boleh. Nah, itu juga kemudian bisa saya ter-intimidasi klien saya terdawa, Haji Kaya. Kan bisa juga. Makanya tadi barusan saja saya datang lagi ya melapor ke umat, minta jaminan kepada pengadilan agar sidang berikutnya itu tidak ada lagi seperti ini. Gitu loh. Karena kalau terdapat seperti ini, kami tidak tahu masalah ini bisa datang dari mana. Dari mana saja. Gitu loh. Akhirnya pengadilan tidak ada wibawak. Gitu loh. Nah, makanya tadi saya sempatkan juga ketemu klien saya, Haji Kaya, untuk saya sampaikan kasih cukup, motivasi. Jangan takut, gitu loh. Karena ada wisu-wisu mengatakan Haji Kaya itu akan dihukum 12 tahun paling berat. Kemudian katanya ada sampai yang menghilangkan nyawa lah dan sebagainya. Jadi, intimidasi itu ada. Gitu loh. Nah, kami tadi sudah datang ke ketemu langsung, walaupun saya dilarang, tapi kami tetap memaksa ketemu dan ngobrol, gitu. Untuk pengamanan pengadilan sendiri seperti apa, Bang, tadi, Bang? Gimana? Pengamanannya sendiri seperti apa, pengamanan? Loh. Tidak ada. Nah, tadi kita ada pengawalan, makanya kami tanya ke Polsek, loh. Ini kenapa kok gak ada yang bergerak? Gak ada yang bergerak? Bingung juga kami. Gitu loh. Hanya beberapa orang, akhirnya saya putuskan, kami tidak mau sidang. Ya, kami tidak mau sidang. Sidang mohon ditunda, karena ini sudah tidak penggusip, gitu loh. Nah, makanya kami tadi bertemu dengan ke Polsek. Kami tanya ke Polsek, oh bisa begini, Pak Kapolsek bayar keamanan. Pak Kapolsek bilang, kami juga tidak dapat memberitahuan soal ini. Nah, artinya itu kan masih ilegal itu. Kenapa gak diusir, suruh keluar dari pengadilan, tadi itu dibiarkan. Hmm, ada pembiaran masa berarti ya, Bang? Harusnya, itu. Kalau aksi aja kan harusnya ada surat izin. Berarti kan kalau ini tidak dilengkapi surat-surat izin juga. Tidak ada surat izin. Itu pengarahan masa. Mereka juga tidak demo. Mereka masuk, ya. Mereka berbaris masuk dengan tanpa ada larangan, gitu loh. Sampai masuk mereka, dalam itu. Kan masalahnya, itu jaksa terdepan. Dari pintu pengadilan, itu jaksa terdepan. Itu loh. Nah, berarti untuk Ibu Haji Gayanya sendiri, otomatis dengan adanya masa, merasa takut? Ya, tadi juga, ya kemarin, sebelum-sebelumnya, Haji Gayanya itu sudah merasa ketakutan, sebenarnya terintipidasi, dan lain sebagainya. Cuma kan kami kasih semangat.